Demi mengikuti coblosan-pencoblosan pada pemilu 17 April nanti, seorang anggota Satpol PP Aktif yang nekat menjadi TKI ilegal memutuskan untuk pulang ke kampung ke Bangkelan Madura. Aksi PNS tingkat itu terungkap setelah dia dan 13 TKI ilegal lainnya ditangkap di perairan Matras Kabupaten Karimun. Kasus PNS yang nyambi sebagai TKI ilegal ini terungkap setelah Agung bersama 13 TKI ilegal lainnya ditangkap oleh tim F1QR Lanal Tanjung Balai Karimun di perairan Matras Kabupaten Karimun 4 April lalu. Agung Purnomo hingga kini tercatat sebagai salah seorang PNS Satpol PP di Kabupaten Bangkelan Madura. Bahkan, selama bekerja di Malaysia selama 7 bulan, ia masih menerima gajinya sebagai PNS berpangkat golongan 3D. Agung nekat melakukan hal tersebut lantaran terbelit hutang di bank. Agung mendapatkan izin dari pimpinannya untuk pulang ke Indonesia hanya agar bisa ikut nyoblos pada pemilihan Presiden 17 April mendatang. Selanjutnya seluruh TKI ilegal beserta 4 tekong kapal akan diserahkan kepada pihak imigrasi Karimun guna proses penyidikan lebih lanjut. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, AINews melaporkan.